Halo, jumpa lagi di channel kotselebritis, jangan lupa like, subscribe, dan komen Istri dari Rizky D.A. Nadia Mustika Rahayu tengah diserang oleh warganet di media sosial Instagram at Nadia Mustika Rahayu Hal itu terjadi setelah Nadia mengunggah sebuah Instagram Story bersama dengan pria lain Dalam Instagram Story-nya itu, terlihat Nadia sedang berada di dalam sebuah mobil bersama dengan pria yang diketahui bernama Andre Namun, yang membuat warganet geram saat Nadia memberikan emotikon hati Ayangku at andremf21 Tulis Nadia Dalam Instagram Story yang berbeda Nadia Mustika juga sempat memanggil Andre dengan panggilan Yang Andre yang saat itu sedang menyetir mobil, langsung menengok dan tertawa Tadi live sama laki, eh genit banget dipanggil yang laki itu laki, tulis warganet Lihat Stories Nadia captionnya Ayangku, sudah bersuami gak pantasnya kayak gitu Lalu kita gak tahu itu adik, saudara, atau siapa Tapi gak sepantesnya wanita menikah seperti itu Cuman saran buat Nadia Sekarang udah jadi sorotan publik Janganlah suka dibully Gak pantas sudah nikah Posting sama laki-laki lain Caption ayangku segala lagi Ya Allah Yah, gimana Gi Semakin dibully Orang Nadianya suka cari-cari juga kayaknya Tulis warganet lainnya Eh, udah pada lihat Storiesnya belum? Secara dia gayanya kayak bener banget Update-update tentang agama-agama Eh, tapi jalan sama cowok lain Jadi Vic, ya gak bener ini cewek Lugu doang Tetapi, melihat Nadia mestika diserang Warganet lainnya justru memberikan penjelasan Jika pria yang ada di sebelah Nadia itu Merupakan keponakannya yang sudah sempat ia jelaskan pada publik Itu keponakannya Nadia, say Karena Nadia dah klarifikasi di live yang dulu Tulis warganet Emang salah ya panggil sayang sama keponakan sendiri? Aku juga gitu Kalau sama keluarga gak apa-apa kali panggil sayang Dan sayang-sayangan Kalau yang bukan keluarga baru deh agak gimana Ini keponakan sendiri Eh, tapi kalau orang mikirnya udah busuk Hatinya pasti busuk ya Bener kan? Yah, udah biarin aja dikasih tau percuma Tulis warganet lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!